Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Rabu 31 Agustus 2022 Desa Jayanti melaksanakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang yang bertempat di Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Musrenbang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jayanti, Misri Rahayu Musrenbang ini membahas mengenai beberapa program bidang pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang diantaranya sanitasi lingkungan dengan cara membangun jambanisasi dan sepiteng program rumah tidak layak kuni pembinaan kesehatan, pembinaan olahraga, pembinaan SDA, dan pembinaan bidang keagamaan Seusai Musrenbang Camat Jayanti, Yandri Permana mengatakan bahwa Musrenbang ini membahas beberapa program untuk kedepannya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb hari ini telah dilaksanakan Musrembang Desa Jayanti untuk menyesungan RKB Stabil 2023 dan ini merupakan tahapan dalam rangka supportan RKB Stabil 2023 dan beberapa program prioritas yang tadi sudah disusun untuk di tahun depan dan juga tentu saja itu selaras dengan program atau cana atau arah kebijakan pembangunan baik kompetitas di atap tempatan maupun di beberapa hal yang terburu program yang penting yang tadi sudah disepakati, soalnya adalah penelapan komitasi lingkungan masyarakat yang melalui pembuatan jambanisasi jamban sipiteng untuk warga yang dulu memiliki jamban sipiteng dan mereka mengutukkan desa bebas uang air kesembarangan atau desa BF kemudian juga lanjutan lagi program Merumah Tindalaya Huni yang juga itu merupakan hal penting untuk penangani permasalahan kemiskinan rakyat dan juga penataan kuadibut kemudian juga pembinaan-pembinaan di bidang kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting kemudian pembinaan-pembinaan keluargaan pembinaan-pembinaan peningkatan sumber daya manusia pelatihan dan juga pembinaan di bidang keagamaan selain itu juga ada juga program-program pembinaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan nah ini juga pembinaan yang sangat penting yang tadi sudah disepakati untuk bisa diprogramkan untuk tahun 2023 jadi Alhamdulillah apa yang menjadi arah kebijakan dari pemerintah daerah kompaten dan pemerintah pusat insya Allah sudah terakomodir di dalam musim yang bisa jayati dalam kesempatan yang sama Kepala Desa Jayanti Misri Rahayu mengatakan dirinya sudah mendapat usulan dari masyarakat dan semoga 2023 bisa terrealisasi Mus Renbang dihadiri oleh camat Jayanti Yandri Permana Panesehat Desa Jayanti Haji Rebo Muhyiddin SH Perangkat Desa Koramil 13 Cisoka Polsek Cisoka Tokoh Agama dan Masyarakat Seluruh kegiatan berjalan lancar dan aman dari Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Reporter Jubir TV Haji Rebo Muhyiddin dan Agus Cokel melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!